Sampai kemudian, ya akhirnya cerita ini terbongkar. Terbongkar itu karena apa? Jadi di tanggal 5 Agustus, saya ditelepon rekan saya, pejabat utama di Mabes Polri menyampaikan, Bro, ini Richard rubah keterangan. Siapa namanya tadi yang mau beritahu saudara? Bintang 2 di Mabes Polri. Kepala Divisi TIK. Irjen Selamat. Dia mau beritahu kepada saudara? Ini Richard rubah keterangan. Saya bilang, rubah keterangan apa? Dia sudah buat pernyataan, kemudian sudah dipanggil kepimpinan Polri di tim SUS bahwa senjata dia itu kamu ambil, kemudian kamu yang nembak semua Yosua. Oh, saya kaget. Kok bisa begitu? Saya bilang, saya tidak akan hadir kalau saya belum melihat berita acara pemeriksaannya. Karena waktu itu Richard sudah ditahan. Kamu tunjukkan saya, baru saya akan ikut. Pagi jam 5 sudah selesai pemeriksaan, dia datang, saya baca. Benar berita acara itu. Saudara baca ya? Saya baca. Ada tanda tangannya? Ada tanda tangannya. Itu yang kemudian diakui bohong katanya di persidangan kami. Saya sampaikan, kalau keterangan dia seperti ini, saya siap untuk bertanggung jawabkan. Kemudian saya dibawalah, kemudian dipatsuskan hari itu. Kemudian 7, 8. Baik, tanggal 5 itu saudara kemudian mengakui? Belum ya? Belum. Saya tidak mengakui. Karena Richard membutuhkan. Pertanyaannya mengakui, bukan masalah pemeriksaannya, tapi skenario cerita itu. Belum saya. Tentang pelecehan. Belum. Saudara akui? Belum. Kapan saudara akui itu? Tanggal 8 ya. Tanggal 8 Agustus? 8 Agustus. Tiga hari setelah itu? Tiga hari setelah itu. Apa yang menyebabkan saudara mengakui? Karena waktu itu di tim sus menyampaikan bahwa semua akan kita jadikan tersangka di. Semua akan kita jadikan tersangka? Di rumah durian tiga. Siapa aja itu? Istri saya, kemudian Ricky kuat, Richard dan saya. Istrimu akan kita bantu yang penting kamu ngomong yang sebenarnya. Saya tidak kuat yang mulia. Begitu ya. Jadi saya. Jadi sebenarnya cuma lima ya yang akan dijadikan tersangka begitu ya. Iya yang mulia. Yang lainnya? Ini mereka? Tidak ada yang mulia. Tidak tahu saudara? Tidak tahu setelah itu ya. Kenapa kemudian jadi tersangka saudara tidak tahu? Ya karena dianggap mereka semua tahu skenario itu. Begitu ya? Iya yang mulia. Baik. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.